Pemirsa kuasa hukum pemerintah daerah Kabupaten Buru menyerahkan dokumen ke pengadilan negeri Namlea atas gugatan yang dilayangkan kontraktor proyek alun-alun kota Namlea. Ketiga kuasa hukum dari kantor advokat dan konsultasi hukum Muhammad Taib Warhangan dan partners ini menyerahkan dokumen dalam menghadapi persidangan yang digugatkan oleh salah satu kontraktor bernama Arnis Kapitan. Arnis Kapitan selaku penggugat yang mendapat kuasa Direktur dari PT Inli Cipta Persada telah mengerjakan proyek alun-alun kota Namlea tahap 2 tahun 2019 senilai Rp9.797.000.000. Kedua belah pihak antara Arnis Kapitan selaku kuasa PT Inli Cipta Persada dan pemerintah daerah ini telah menyepakati bersama pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat tahun 2019 lalu. Namun menurut Arnis Kapitan dalam pekerjaan tersebut terjadi penambahan item volume pekerjaan di mana pemerintah harus mengganti rugi kepadanya senilai Rp1.787.578.000. Pemerintah daerah dengan dalil bahwa dia mengalami kelebihan pekerjaan dengan ubatan yang dihajikan itu besar Rp1.787.000. Bagi kami, selain kami bertindak selalu berwakili pemerintah daerah juga, harus nama pemerintah daerah juga. Sekarang dengan pekerjaan tersebut, karena ini berkaitan dengan keuangan negara, selain daripada keuangan negara ini adalah uang rakyat juga, kami akan bekerja semampukannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hari ini di negara kita, setiap pengakuan atas suatu argumentasi ya, argumentasi perugian, argumentasi apapun itu, itu undang-undang mewajibkan ahli. Harus ada lembaga yang memang diberi undang-undang untuk melakukan langkah-langkah tentang itu. Langkah-langkah ada dampak perugian dan sebagainya. Jika ada yang berpendapat pribadi, ya nanti kita lihat di persidangannya seperti apa. Ya jelas dalam konteks ini, pemerintah daerah sudah menjalankan itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kontra awam. Jadi tidak ada persoara. Pengacara hukum Muhammad Taip menyampaikan adapun yang disampaikan oleh Arnis Kapitan adalah pendapatannya yang tidak bisa dibatasi. Dan selaku pengacara dirinya siap menghadapi gugatan Arnis Kapitan sampai di pengadilan nanti. Sementara Taip menyebutkan dari hasil perhitungan pekerjaan yang disebutkan Arnis Kapitan, senilai 1 miliar terlebih itu adalah hasil perhitungan dari dirinya sendiri, sehingga selagu kuasa hukum dirinya tetap mengacu kepada pemerintah daerah. Taip menyebutkan dalam pertarungan kali ini yang diperjuangkan bukan semata mencari keadilan, namun bentuk perjuangan untuk menyelamatkan keuangan negara yang merupakan uang dari rakyat sendiri. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah, Muluka TV. Terima kasih.